Oke, di video kali ini cara kita untuk menambahkan efek cahaya led samping di HP Vivo T1 5G ya guys ya. Nah, jadi apabila teman-teman menggunakan HP Vivo yang sudah support dengan layar samping itu ya guys ya. Jadi apabila ada panggilan masuk ataupun notifikasi, nanti di samping layar ini bakalan ada seperti lampu led. Nah, penasaran kan? Oke, buat teman-teman yang mau tahu bagaimana cara kita untuk mengaktifkan ya. Bisa teman-teman tonton video ini hingga selesai dan jangan di skip supaya teman-teman itu paham ya. Oke, untuk cara membuat lampu led untuk panggilan masuk itu sangat mudah ya. Di sini kita tanpa aplikasi tambahan, ini memang sudah ada di pembawaan HP Vivo tersebut. Oke, di sini kita buka pengaturan. Nah, kemudian scroll ke bagian bawah. Nah, di sini kita cari yang namanya efek dinamis. Ini kita tekan. Nah, kemudian di bagian sini kita pergi ke yang atas ini ya. Tingkatkan efek dinamis. Tidak salah guys, kita pergi ke sini. Efek cahaya sekitar, sorry ya. Nah, di bagian efek cahaya sekitar, di sini kalian cari yang namanya ini ya. Efek cahaya untuk panggilan masuk. Nah, di sini ya. Setelanya ada di sini. Ini kita tekan. Nah, nanti apabila ada panggilan masuk, maka dia ada seperti ini. Nah, kayak ada lampu led samping ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, keren ya guys ya. Kalau di HP Vivo ini dia ada fitur seperti ini ya. Semoga di HP lain juga ada, biar lebih keren. Nah, di sini ini adalah setelan yang awamnya ya. Jadi, tinggal kalian pilih saja. Kalian ingin pakai yang mana ya. Nah, atau juga kalian bisa juga men-setting manualnya dengan cara seperti ini. Di bagian atas ini ada tiga pilihan. Warna, tingkat transisi, dan juga lebar. Nah, kalau kita tekan lebar, nah seperti ini. Kalian itu bisa setipis ataupun lebar. Ini tinggal disesuaikan. Misalnya tipis saja. Kemudian tingkat transparansi. Tingkat apa ini namanya guys? Transparansi. Oh, tingkat transparansi. Ini bisa kalian besarkan. Bisa juga kalian kecilkan. Nah, misalnya kalau besar itu kayak gini. Kemudian kalau di warna. Nah, ini bisa kalian pilih ya. Sesuai selera. Kemudian di efek. Nah, ini efeknya tinggal kalian pilih saja. Ingin efek yang mana. Nah, kalau keren sih yang kayak gini ya. Lebih keren. Oke, kurang lebih caranya seperti ini ya guys ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Tutorial ini ataupun cara ini. Buat kalian yang ada pertanyaan. Silahkan komen saja di bawah. Dan sampai jumpa di konten berikutnya. Bye-bye.